Masih bersama saya, Wiwi Loresa, dalam Kompas Pekalongan. Beralih ke berita lain saudara, percaya memiliki makna positif. Salah satu bakal calon wali kota Tegal menyerahkan formulir pendaftaran diiringi kesenian Barongsai Minggu Siak. Menurutnya, Barongsai memiliki makna keberuntungan dan kekuatan, sehingga harapannya dapat beruntung dalam perkhidmatan Pilkada 2024 mendatang. Kedatangan rombongan tim pemenangan Farouk Ibnul Haki menuju kantor DBCP di Perjuangan Kota Tegal berlangsung meriah. Selain mendapat pengawalan dari simpatisan dan pendukungnya, atraksi tiga Barongsai sempat menjedot perhatian warga. Prosesi penyerahan berkas diterima oleh Ketua Des Pilkada DBCP di Perjuangan Kota Tegal, Kus Nendro. Sebagai putra daerah dan bukan kader partai, Farouk mengikuti penjaringan di sejumlah partai politik. Visi misi Farouk yang bakal diberikan di Kota Tegal, yakni Gotong Royong, mewujudkan bahar yang cemerlak. Meski bukan keturunan warga Tionghoa, Farouk sengaja menghadirkan kesenian Barongsai karena percaya memiliki makna yang positif. Saya sangat mengapresiasi sekali kepada PDI Perjuangan yang telah membuka tidak hanya khusus untuk kader partai. Nah inilah menjadi suatu semangat baru buat kita semuanya untuk bisa bersama-sama membangun Kota Tegal. Tidak melihat dari warnanya apa, backgroundnya apa. Nah inilah yang menjadi semangat yang harus kita tunjukkan bahwa Kota Tegal ini dibangun itu atas dasar kesamaan kita lahir di Tegal, besar di Tegal. Nah ini yang harus kita wujudkan. Karena kebutuhan pembangunan di Kota Tegal ini harus bisa didasarkan dari kebutuhan masyarakat. Selain Barongsai, iring-iringan rombongan juga diberiakan musik drum band. Sebagai pengusaha, saat ini Farouk juga menjabat sekjen Ikatan Alumni Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Dunia.